Dinas Pendidikan Kota Jambi tengah melakukan evaluasi dan juga pantauan terkait PTM terbatas di Kota Jambi dan menunggu intuksi mendagri terkait penentuan level PPKM di Kota Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi menunturkan setelah intuksi mendagri keluar nantinya dan pengastikan Kota Jambi sudah benar-benar aman dalam melaksanakan PTM, pihaknya baru akan membicarakan terkait PTM normal di Kota Jambi. Kota Jambi telah melakukan penerapan pembelajaran tetap muka atau PTM terbatas selama satu bulan belakangan ini. Baik itu di tingkat TK, SD maupun SMP di Kota Jambi, pembatasan ini tentunya dilakukan dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi mulia dimenunturkan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi seiring berjalannya PTM terbatas tersebut serta memantau kondisi di lapangan. Dirinya mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan adanya siswa maupun tenaga pendidik yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dirinya mengatakan PTM terbatas itu juga akan terus dievaluasi seiring dengan surat intruksi mendagri yang menentukan level PPKM di Kota Jambi. Yang mana nantinya hasil evaluasi PTM tersebut akan disesuaikan dengan intruksi mendagri di mana apabila kondisi Kota Jambi sudah benar-benar aman dalam melaksanakan PTM maka kedepannya akan kembali dibicarakan terkait pelaksanaan PTM normal. Dirinya menambahkan saat ini untuk kegiatan ekskol masih belum dilaksanakan di sekolah-sekolah. Sekarang kan kita masih melaksanakan PTM terbatas. Kita masih sambil jalan PTM, kita melakukan evaluasi-evaluasi kemudian juga melihat kondisi lapangan. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum menerima adanya siswa atau guru yang terkonfirmasi positif. Alhamdulillah berarti ini untuk ini kita lihat berarti sesuai lah dengan harapan kita. Nah ini akan kita evaluasi seiring dengan nanti surat instruksi mendagri terkait dengan penetapan PTKM level berapa Kota Jambi. Jadi hasil evaluasi ini kita sesuaikan dengan instruksi dari mendagri termasuk nanti instruksi dari Bapak Wali Kota. Kita kalau betul-betul sudah kondisinya aman, terkendali, baru kita bicara terkait dengan PTM yang normal. Kalau sekarang masih sifatnya terbatas. Masa ekskol belum bisa juga berarti? Belum, sekarang belum. Mulyadi juga mengatakan pihaknya memerlukan waktu kurang lebih satu bulan dalam melakukan evaluasi penerapan PTM terbatas di Kota Jambi. Lilis Karlina, Jek TV, Melaporkan.